jumpa lagi dengan saya Ridwan di only Ridwan youtube channel assalamualaikum pada video tutorial kali ini kita akan mencoba membuat sepanduk atau banner sholat id idul fitri satu syawal 1443 hijriyah seperti yang tampak pada monitor anda saat ini saya bagikan dua template yaitu yang pertama itu sepanduk yang kedua itu banner atau baleho seperti ini format Corel dan Photoshop nah disini akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya dengan cepat dan mudah dengan menggunakan template yang saya bagikan juga saya akan jelaskan bagaimana cara menambahkan berbagai macam efek seperti shadow ada outline dan bagaimana cara membuat gambar keluar dari objek seperti ini seperti ini dan juga menambahkan beberapa background di bagian dalam seperti ini nah sebelum kita mulai silahkan teman-teman download dulu templatenya nah bagaimana cara mendapatkan template ini silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com nah disini saya bagikan teman-teman templatenya secara gratis sesuai dengan aplikasi yang teman-teman gunakan yaitu Corel atau Photoshop untuk format Corel link downloadnya disini lalu passwordnya ini passwordnya ini perhatikan passwordnya jika teman-teman susah untuk mengingatnya silahkan teman-teman copy saja passwordnya lalu untuk format Photoshop link downloadnya disini ini untuk yang format sepanduk seperti ini nah seperti ini ini templatenya silahkan teman-teman download template yang saya bagikan belum saya beri efek nanti akan saya jelaskan di video ini juga menambahkan foto gimana menambahkan objek-objek lain gimana akan saya jelaskan di video ini silahkan teman-teman simak sampai tuntas video ini untuk sepanduk saya desain dengan ukuran 10x30 cm atau ini skala ya teman-temannya atau jika dicetak ukurannya 1x3 meter lalu untuk banner atau baleho nah seperti ini seperti ini nah seperti ini ini ukurannya 2x3 meter link download Corelnya disini link download Photoshopnya disini nah silahkan teman-teman download lalu ini font yang saya gunakan ini silahkan teman-teman browsing download download font-font yang saya gunakan nah disini juga saya jelaskan secara teori bagaimana cara menyimpan siap cetak menggunakan Corel seperti ini silahkan teman-teman simak lalu cara menyimpan dengan format Photoshop seperti ini dan di video ini juga akan saya praktekkan untuk menyimpan dengan Corel ataupun dengan Photoshop nah sebelum kita mulai bagaimana cara mendesain sepanduk atau banner ini bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan baik teman-teman kita akan mulai desainnya jika teman-teman berhasil mendownload teman-teman akan mendapatkan file seperti ini nah ini seperti ini ini yang sudah saya ekstrak ini untuk yang Corel ini untuk sepanduk ini untuk yang banner lalu yang Photoshop seperti ini ini yang banner ini yang sepanduk ini sudah saya ekstrak juga lalu jika kita buka nah kita akan memulai mendesain dengan menggunakan Corel terlebih dahulu untuk sepanduk nah teman-teman akan mendapatkan template seperti ini nah template ini belum ada efek shadow belum ada efek outline juga belum ada foto yang timbul atau keluar dari objek seperti yang saya buat nah kita akan membuat objek ketupat ini transparan di bagian dalam sini ini saya copy saja begini lalu saya besarkan saya letakkan di sini teman-teman oke seperti ini lalu kita transparankan transparankan menggunakan ini transparan tool lalu pilihnya yang ini uniform transparan seperti ini cukup jika sudah cukup lalu gambar ini atau ketupat ini kita masukkan ke dalam objek utamanya caranya klik kanan pilih power clip masukkan maka menjadi background nah selanjutnya nah ini kita akan beri shadow gak terlihat lebih bagus pilih salah satu gambar ini kan ada tiga model awan ini juga ada tiga model awan oke kita akan buat shadow aktifkan salah satu objek lalu teman-teman pilih di sini drop shadow lalu pilihnya adalah smell glow lalu dipilihnya yang hitam seperti ini lalu yang berikutnya caranya sama kita pilih juga lalu aktifkan smell glow lalu kita drop shadow seperti ini lalu yang ini juga caranya sama kita aktifkan lalu pilih yang sama formatnya lalu kita pilih modelnya atau warnanya yang hitam seperti ini ini hasilnya teman-teman yang ini caranya sama aktifkan smell glow lalu kita pilih warna hitam ini juga sama pilih lagi format yang sama lalu kita pilih warna hitam lalu kita pilih warna hitam lalu yang ini nah ini kan shadownya keluar ya teman-teman keluar dari area desain lalu kita seleksi semua seperti ini jangan lupa di group masukkan ke dalam objek utamanya klik kanan masukkan ke sini makanya shadownya akan tertutupi ini juga sama seleksi semua lalu kita group klik kanan power clip masukkan hasilnya seperti ini selanjutnya cara yang sama kita lakukan pada objek yang ini awan di bagian bawah sini pilih drop shadow smell glow oke ada ya ini juga sama caranya sama pilih warna hitam hasilnya seperti ini gimana teman-teman terlihat bagus ya oke oke nah selanjutnya yang ini juga sama kita beri efek shadow kasih warna hitam hasilnya seperti ini jika terlalu luas shadownya kita akan kurangi disini menjadi 10 seperti ini oke selanjutnya yang bagian bawah sini kita sedo juga kita pilih yang warna lebih hitam seperti ini kita kurangi 10 oke seperti ini nah hasilnya seperti ini teman-teman setelah diberi efek sedo nah selanjutnya kita akan menambahkan outline pada teks yang pertama ikuti dan hadirilah kita akan menambahkan outline kliknya disini teman-teman yang bergambar silang ini double klik saja lalu kita beri ukuran dulu kita beri ukuran boleh dua lalu disini warnanya putih lalu kita oke ini ada sedonya teman-teman ini ada sedonya ya amat maaf ada outline-nya oke nah cara yang sama kita akan beri pada tulisan sholat idul fitri dan 1 shawal 1443 hijriah ini kita double klik sini kita beri 4 lalu disini kita beri warna putih centang dua-duanya lalu di oke oke ada sedonya jika kurang teman-teman bisa tambahkan kita jadikan silahkan disini saya buat 6 oke 6 ya nah yang ini juga sama double klik saja disini kita beri 2 saja warnanya sama putih lalu kita oke nah selanjutnya setelah kita beri outline maka kita beri efek sedo jadi hasilnya seperti apa kita akan beri efek sedo aktifkan teksnya lalu disini pilihnya adalah drop sedo jenis sedonya adalah plate bottom right disini kita geser kesini hasilnya seperti ini teman-teman jika kurang sedonya atau kurang hitam teman-teman bisa nambahkan disini disini masukin 40 40 lalu di oke hasilnya seperti ini gimana terlihat bagus ya nah ini teman-teman bisa teman-teman copy untuk yang sedo disini dan sedo disini pilih dulu ini lalu aktifkan ini copy sedo properties klik disini di sedonya nah ini hasilnya jika kurang keluar teman-teman bisa edit disini aktifkan drop sedo teman-teman bisa keluarkan sedikit nah begini terlalu banyak oke begini bisa teman-teman tambahkan hitamnya menjadi 6 misalkan 60 seperti ini terlihat bagus ya teman-teman ya terlihat seperti mengambang gitu ya yang ini caranya sama ini kita copy juga dari sini dari sini nah hasilnya begini mudah ya teman-teman ya oke nah untuk yang lainnya saya rasa teks yang lainnya tidak perlu dikitarubah cukup seperti ini saja nah jika teman-teman ingin menambahkan outline pada tulisan ini atau menambahkan sedo silahkan teman-teman tambahkan sebelumnya diganti dulu ya teman-teman ya sesuai dengan masjid dimana teman-teman berdomisili dan juga alamatnya nah ini juga disesuaikan misalkan lebaran tanggal 3 diganti tanggal 3 juga pukulnya ini juga ini waktu Indonesia apa gitu kan silahkan teman-teman ganti saja disini nah selanjutnya saya akan menambahkan gambar gambar misalkan saya ambil gambar file import ambil gambar di Corel itu file import teman-teman file import lalu saya ambil gambar disini misalkan gambar masjid tempat saya saya taruh disini gambar masjidnya nah gini teman-teman disesuaikan ya dengan masjid teman-teman semua nah seperti ini kita sudah menambahkan gambar masjid lalu kita akan menambahkan gambar Khotib dan Imam file import ambil gambar Habib Umar bin Hussein Asgab kebetulan ini nanti yang memimpin beliau yang memimpin sholat id di tahun ini di tempat saya atau di masjid saya kita letakkan disini gambar ini harus PNG teman-teman tanpa background ini kan tanpa background ya lalu gambar ini saya akan beri efek shadow shadow nya ini sama smell glow kasih warna hitam juga terlalu hitam kita akan kurangi jadi 60 nah seperti ini lalu yang ini yang ini efek-efek ini dan juga text-text nya kita pindah ke atas seleksi semua seperti ini lalu teman-teman bisa klik kanan pilih order to prone hasilnya seperti ini teman-teman oke sempurna ya nah lalu kita akan menambahkan gambar disini keluar gambarnya ya file import ambil gambar muajin saya letakkan disini begini begini oke lalu saya zoom saja disini nah gambar ini kita duplikat menjadi dua ctrl c ctrl v ada dua gambar nih teman-teman dua gambar ya dengan posisi yang sama kita kembalikan lalu gambar yang satu kita masukkan ke dalam objek ini kita masukkan klik kanan power clip masukkan ke dalam objek lingkaran yang di tengah sudah masuk nih satu ya kalau saya geser hasilnya begini lalu yang ini kita potong bagian bawahnya dengan menggunakan objek kotak sebagai media pemotongan seperti ini lalu tekan shift tekan shift pilih objek gambarnya atau fotonya maka tampil kelompok shaping seperti ini lalu teman-teman trim saja pilihnya trim untuk memotong trim maka hasilnya objeknya seperti keluar padahal ini hanya dua gambar kalau saya geser gambar satu seperti ini di posisi yang sama saja tidak terlihat ya perpotongannya nah jadi seperti itu kotaknya kita delete nah itu teman-teman hasilnya setelah kita edit kita tambahkan shadow tambahkan outline juga tambahkan foto atau gambar hasilnya seperti ini siap simpan untuk proses mencetak itu cara membuat atau mendesain ulang dengan menggunakan template yang saya bagikan sepanduk sholat idul fitri 1 shawal 1443 hijriyah dengan menggunakan Corel Draw nah sekarang bagaimana dengan menggunakan photoshop kita akan buka dengan menggunakan photoshop nah ini teman-teman akan mendapatkan template seperti ini caranya sedikit berbeda dengan dengan Corel kita akan praktekkan bagaimana cara mendesain ulangan dengan menggunakan photoshop pertama kita akan beri efek shadow shadow dulu pada ini pada awan-awan ini masuk ke ornament teman-teman di ornament ini oh bukan di ornament di design ya nah di design masuk di design ada tulisan awan 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 ya awan nah ini cara memberi efek shadow nya cara memberi efek shadow nya pilih salah satu layarnya lalu teman-teman buka disini di bagian style lalu teman-teman pilihnya adalah drop shadow perhatikan disini ini sudah ada shadow nya jika teman-teman geser atau teman-teman tambahkan hasilnya shadow nya seperti ini nah ini lebih apa namanya ngeblur ya lebih ngeblur lalu kita oke saja seperti ini settingnya teman-teman oke nah untuk mempermudah kita mendesainnya atau mempercepat desainnya ini kita bisa copy nih teman-teman ini bisa kita copy hasil efek yang baru kita buat caranya klik kanan pilih adalah copy layar style lalu kita akan paste di masing-masing layar awan ini klik kanan paste layar style seperti ini ini juga sama klik kanan paste layar style jadi seperti ini lalu yang berikutnya awan yang ini sama klik kanan paste layar style seperti ini ini juga sama klik kanan paste layar style satunya lagi ini juga sama klik kanan paste layar style hasilnya seperti ini sudah jadi ya gimana mudah mana photoshop atau corel silahkan teman-teman nilai sendiri selanjutnya yang ini lagi yang ini yang itu kita akan cari yang ini teman-teman ini sama yang ini layar 13 sama layar 12 ini kita copy juga klik kanan paste layar style hasilnya seperti ini ini juga sama klik kanan paste layar style hasilnya seperti ini gimana mudah ya oke mudah nah selanjutnya kita beri efek outline sama shadow untuk masing-masing text kita masuk ke group text kita masuk ke group text kita yang yang pertama dulu ikuti dan hadirilah ikuti itu disini teman-teman pilihnya lalu teman-teman pilih ini ini lalu teman-teman pilihnya adalah stroke untuk garis atau outline kita pilih warna putih seperti ini sudah sudah kita buat ini ya langsung saja kita kasih efek shadow ya kita beri efek shadow klik disini shadow lalu teman-teman bisa tambahkan kita atur dulu posisinya nah ini posisinya teman-teman lalu kita bisa tambahkan nah seperti ini kita kaburkan sedikit blurkan oke seperti ini nah ini sepertinya stroke nya agak kurang kita akan tambahkan teman-teman bisa block seperti ini lalu teman-teman geser dengan menggunakan scroll kita tambah ya nah ini ada penambahan 5 point 5 pixel nah kita beri 8 lalu shadow nya kita tambahkan oke seperti ini teman-teman oke nah disini kan sudah ada apa namanya efeknya efek stroke dan shadow lalu kita copy saja klik kanan copy layar style lalu pilih yang ini sholat idol fitri nya ini kita pilih lalu klik kanan lalu kita klik kanan pilihnya adalah paste layar style nah ini sudah ada jika teman-teman ingin menambah outline nya teman-teman bisa double klik saja disini di stroke nya bisa teman-teman tambah outline nya kurang tebal misalkan nah seperti ini lalu shadow nya bisa teman-teman juga tambahkan oke lalu ini satu syawal 1443 hijriah sama kita paste juga yang ini klik kanan paste layar style sudah jadi ya teman-teman ya oke nah selanjutnya kita menambahkan gambar menambahkan gambar ya menambahkan gambar yang pertama saya letakkan disini saja untuk gambar Habib nya kita buka layar style lalu kita akan letakkan gambar Habib nya di bawah di bawah sini ya di bawah sini kita pilih layar ini saja layar 11 lalu kita ambil gambar Habib nya file pledge kita ambil gambar Habib lalu kita kecilkan tekan ctrl tekan shift kecilkan lalu berbarengan dengan tombol alt untuk mengecilkannya ctrl eh maaf shift dan alt ini lalu saya centang lalu saya geser lah lalu gambar Habib nya kita posisikan disini untuk memposisikan dengan mudah tekan tombol ctrl baru kita geser gambar Habib nya oke seperti ini kita beri efek shadow sedikit drop shadow sedikit ngeblur oke seperti ini cukup tambahin blur nya kita kurangin oke seperti itu sudah gambar Habib kita ambil gambar lagi file pledge gambar masjid lalu kita posisikan tekan ctrl untuk menggesernya teman-teman kesini oke kita posisikan di bawah saja gambar masjidnya ini ada lentera ya disini lentera bisa kita hapus teman-teman jika lentera nya mengganggu disini teman-teman di ornament itu ada lentera nah ini lentera nya kita hapus kita non aktifkan saja nah selanjutnya kita akan menambahkan gambar muazzin disini muazzin nya untuk menambahkan gambar muazzin masih di group design disini teman-teman memasukkan fotonya nanti disini di insert photo disini lalu ambil foto file plates gambar ini muazzin nya nah setelah seperti ini lalu kita kecilkan tekan shift tekan alt kita kecilkan lalu kita geser tekan ctrl geser ke sini oke seperti ini jangan lupa di centang lalu teman-teman bisa zoom alt scroll oke gini kita geser ke atas sedikit oke seperti ini nah ini gambar ini kita duplikat menjadi dua teman-teman caranya ctrl J pada keyboard ctrl J nah disini ada dua gambar oke ya nah gambar yang paling bawah yang tidak ada tulisan copy nya ini kita akan masukkan ke dalam objek insert photo ini caranya tekan alt klik disini pointer kita berubah menjadi panah ke bawah seperti ini lalu kita klik nah gambar ini masuk ke dalam kalau kita non aktifkan gambar yang copy nya hasilnya begini oke ya teman-teman ya nah selanjutnya kita akan hapus bagian bawah sini bagian bawah sini sebelum kita hapus kita ubah dulu layarnya menjadi layar copy yang ini lalu teman-teman bisa aktifkan tombol RS tool nah jika tidak bisa aktif tool penghapusnya maka gambar ini kita ubah dulu menjadi klik kanan rest rest layer kita ubah ke rest rest layer lalu teman-teman bisa melakukan penghapusan di bagian bawah sini tinggal kita hapus seperti ini nah maka hasilnya seperti ini mudah ya teman-teman ya nah itulah teman-teman cara desain sepanduk dengan menggunakan photoshop oke selanjutnya bagaimana cara menyimpan siap cetaknya kita akan simpan dengan menggunakan corel terlebih dahulu kita akan simpan dengan menggunakan corel pertama seleksi semua objek lalu teman-teman bisa group atau ctrl G pada keyboard setelah kita group lalu teman-teman pilih menu file lalu pilihnya adalah export saya akan simpan di sini di folder cetak lalu ini set asnipenya saya ubah menjadi jpg lalu di sini saya ganti filenya sepanduk sholat it ukuran 1x3 meter MA itu kode untuk mata ayam diberi lubang maksudnya selanjutnya ini boleh dicentang jika ada desain di luar area kerja jika tidak ada ini tidak perlu dicentang lalu teman-teman pilih export nah di sini color modenya saya pilih CMYK lalu di sini saya menggunakan resolusi 100 saja nah di sini saya masukkan ukuran sesungguhnya 300 tingginya menyesuaikan kita akan lihat berapakah ukuran filenya setelah kita simpan dengan mode CMYK dengan resolusi 100 nah ini hasilnya teman-teman ini hasilnya bagus ya ini hasil siap cetaknya ukuran filenya 9,26 MB lalu kita oke saja nah selanjutnya dengan menggunakan photoshop bagaimana cara menyimpan siap cetak dengan menggunakan photoshop ini sebelum kita simpan kita rubah dulu ke ukuran sesungguhnya desain kita ini ke ukuran sesungguhnya pilih menu image lalu teman-teman pilih image size nah disini saya menggunakan resolusi yang sama dengan di corel 100 lalu saya masukkan ukuran sesungguhnya disini saya ubah dulu unitnya menjadi cm disini saya ubah menjadi 300 lebarnya tingginya menyesuaikan lalu saya pilih ok nah ini ukuran sesungguhnya teman-teman ukuran sesungguhnya 1x3 meter seperti ini lalu kita simpan dengan format jpg file save as file save as saya taruh disini dicetak ini saya pilih formatnya jpg ini tadi yang dari corel saya buat dengan nama yang sama lalu saya beri perbedaan di belakangnya psd gitu ya lalu saya save nah disini quality-nya saya menggunakan yang 12 12,7 mega lalu saya ok dan hasilnya nah ini ini dengan menggunakan photoshop ini dengan menggunakan corel dan file-file ini siap untuk naik cetak dengan ukuran sesungguhnya nah jadi seperti itu teman-teman cara menyimpan siap cetak nah untuk banner untuk banner cara ngeditnya sama cara ngeditnya sama menambahkan fotonya sama memberi efek shadow outline-nya sama cara menyimpannya tinggal dirubah ke ukuran sesungguhnya 300x200 cm untuk yang corel juga sama cara editnya sama nah itulah teman-teman cara desain sepanduk atau banner solat idul fitri 1443 hijriah dengan menggunakan corel dan photoshop semoga tutorial ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin assalamualaikum selamat menikmati